Jelang peringatan Hari Raya Waisak, patung Buddha tidur di Mahavaihara, Mojopahit, Mojokerto, Jawa Timur dibersihkan. Sementara itu, saya menempuh puluhan ribu kilometer dalam ritual Tudong, 32 biksu Thailand tiba di Magelang, Jawa Tengah. Dengan pengawalan TNI dan Bolri, puluhan biksu yang berjalan kaki dari Thailand menuju ke Candi Borobudur akhirnya menginjakan kaki di kota tujuan Magelang, Jawa Tengah selasa sore. Tiba di kota Magelang, para biksu mengaku semakin bersemangat, apalagi selama perjalanan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Setiba di Magelang, ke-32 biksu bermalam di klenteng Lyong Hokbio, guna melakukan ritual pindah patah. Para biksu juga memajetkan doa bersama umat Buddha yang sengaja datang langsung ke klenteng. Perjalanan panjang para biksu dari negara Thailand menuju Magelang menempuh jarak sejauh 2.600 kilometer dengan memakan waktu tiga bulan lamanya. Kedatangan para biksu guna mengikuti Waisak bersama di Candi Borobudur pada 4 Juni mendatang. Sementara itu dari Mojokerto, Jawa Timur, patung Buddha tidur di Mahavihara Mojopahit, Mojokerto, Jawa Timur, sudah mulai dibersihkan. Pembersihan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia ini guna menyambut peringatan Waisak. Tradisi pembersihan perupang Buddha ini juga memiliki arti filosofi. Memang kita selalu kita bersihkan dan kita kasih bunga biar artinya secara kesakralan kita dapat dan itu adalah simbol atau filosofi sebelum kita melaksanakan ibadah itu adalah membersihkan batin dan jiwa kita. Mengambil tema harmonis masyarakatnya, tentram negaranya, puncak perayaan Waisak 2023 digelar pada 4 Juni mendatang. Diperkirakan ratusan umat Buddha dari berbagai daerah akan melakukan ritual atau ibadah di Mahavihara Mojokerto, Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan.